Dilaksanakan di halaman sekolahnya, SD Negeri Bitahan I menggelar Perpisahan dan Pelepasan Siswa dan Siswi Kelas 6 Tahun Ajaran 2023-2024. Meski sederhana, namun kegiatan yang dirangkai dengan penampilan siswa dan sambutan dari tamu undangan ini pun berjalan dengan sukses dan lancar. Perpisahan dan Pelepasan Siswa SD Negeri Bitahan I ini pun juga turut mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Lurah, Ketua RT, Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat, hingga Orang Tua atau Wali Murid. Sarmani selaku Kepala Sekolah pun mengharapkan agar ke depannya kegiatan perpisahan ini dapat berjalan dengan baik dan lebih meriah di tahun yang akan datang. Siswa kelas 6 SD Negeri Bitahan I tahun ajaran 2023-2024, dimana yang pada hari ini yang akan penaksanaan perpisahan sejumlah 43 siswa. Itu dari berapa kelas Pak? Dari dua kelas. Mungkin rangkaian acaranya apa saja Pak? Kalau rangkaian acaranya seperti yang sudah kita susun bersama, pertama tampilan-tampilan tadi sudah sebagian ditampilkan, kemudian ada sambutan-sambutan karena hari ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, pengawas pembina, kemudian Bapak Lurah sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Lopekat ini, juga ada yang dihadiri oleh Ketua RT 7 yang membawai sekolah hari ini, kemudian seluruh pengurus Komiti SD Negeri Bitahan I. Harapan ke depannya Pak dengan perpisahan dan pelepasannya Pak? Harapan ke depannya semoga perpisahan ini akan berjalan lebih baik daripada sekarang, karena dengan dukungan sepenuhnya oleh Komiti. Herlena Berti Kartini yang hadir mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dalam sambutannya menyebutkan, agar siswa yang telah lulus kali ini dapat melanjutkan ke sekolah yang mereka pilih, sehingga ilmu agama maupun akademis mampu mereka dapatkan dan bermanfaat bagi mereka kelak. Untuk anak-anak yang hari ini melaksanakan pelepasan terperpisahan, semoga nantinya bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, baik di umum SMP ataupun di MTSN maupun di PONPES. Menanggapi kegiatan perpisahan yang juga dirangkai dengan sungkeman yang dilakukan oleh siswa kepada orang tua siswa tersebut, Ahmad Gislan, selaku Ketua Komite SD Negeri Bitahan 1 Kecamatan Lopaykat, merencanakan agar ke depannya dilaksanakan apresiasi siswa untuk meningkatkan kualifikasi mereka, hingga BIMTEK untuk orang tua murid. Mudah-mudahan yang akan datang bisa dianggitakan kegiatan bukti tahunan yang akan dilaksanakan di SD Negeri Bitahan 1. Kalau beritahu Pak, untuk tahun dukungan mungkin ada program apa dari komite sendiri Pak? Mungkin program-program dari komite mungkin dari kami bisa nanti ada apresiasi atau lomba-lomba anak atau untuk meningkatkan kualifikasi anak atau misalnya juga untuk BIMTEK kepada orang tua priha untuk bagaimana untuk memenuhi anak.